Saya akan melihat di sini bahwa banyak kepala yang akan terpenggal nanti. Tidak pandang bulu dan tidak tumpul kemanapun. Memang ada upaya untuk menutupi ini dari para pelaku dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tetapi komitmen. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua. Coba untuk mengerti. Tidak tanggung-tanggung 25 orang polisi ini diperiksa. Dan ini bukan sembarang polisi. 3 perwira tinggi, 5 kombes, 3 AKBP, 2 komisaris polisi, 7 perwira pertama, dan 5 bintara dan tamtama ini diselidiki. Dan mereka semua berasal dari satu divisi yang sama, yaitu divisi profesi dan pengamanan. Bahkan 4 orang. Ini dikabarkan diperiksa di 4 tempat yang berbeda. Apa yang akan terkuak dan siapa yang akan menjadi tersangka berikutnya? Ini menunjukkan betapa serius ya kepolisian Republik Indonesia menangani kasus yang melibatkan para anggotanya. Sejak berguliria kasus ini, semua mata di seluruh negeri ini memandang ke satu titik. Ke instansi yang berkantor pusat di Senopati, Jakarta. Bapak Kapolri kita, Pak Listio Sigit, yang secara langsung mengumumkan diperiksanya 25 orang ini tadi. Dan memberikan update untuk menunjukkan keseriusan kepolisian Republik Indonesia menangani kasus yang menyebabkan satu anggotanya ini terbunuh. Di dalam rumah jenderal yang seharusnya dikawalnya. Apa yang terbaru yang akan mendasari siapa yang akan menjadi tersangka berikutnya? Saat Pak Kapolri ini turun tangan, semua hal ini seperti terkuat. CCTV yang tadinya itu lenyap entah kemana dan semua orang mempertanyakannya tanpa ada yang berani mencarinya. Akhirnya muncul. Dan selain CCTV, alat elektronik yang tentu saja akan memberikan titik terang yang paling terang adalah handphone. Dan di sini sudah diamankan 15 handphone dari personel yang terlibat langsung dalam peristiwa yang diduga merupakan sebuah pembunuhan. Dan tempat di rumah mantan Kadif Propan, Bapak Irjen Sambo yang menyimpan sejuta misteri di dalamnya. Dari sini saya pikir akan menguak cerita yang sebenarnya. Dari sini semuanya akan terbongkar. Dan minggu depan kita akan dihadirkan banyak hal yang luar biasa yang akan diumumkan secara sangat heroik. Ini seperti yang sudah saya duga adalah yang terbesar. Jadi kalau kita boleh menilai ini adalah kasus yang sangat monumental. Belum pernah ada di dalam sejarah dan akan tercatat dalam sejarah. Melibatkan banyak sekali polisi yang diperiksa dengan pangkat yang tidak main-main di dalamnya. Ini akan menjadi satu hal yang akan membuktikan bahwa kepolisian Republik Indonesia tidak pandang bulu dan tidak tumpul kemanapun menegakkan hukum yang harus berlaku di Indonesia. Dan dari ditangkapnya ini kita akan tahu dan semakin jelas. Ternyata memang betul selama kemarin muncul sebuah code of silence. Ada upaya untuk melindungi seseorang yang paling tinggi. Yang ternyata melibatkan banyak sekali orang-orang yang ada di dalam satu divisi ini tadi. Dan jika ternyata ini nanti mengarah ke satu titik yang sama, bukan tidak mustahil. Bahwa seseorang yang selama ini menjadi pemimpin dari divisi ini bisa saja dan bisa jadi akan ditentukan menjadi tersangka. Tapi tetap Raduga tak bersalah harus ada di sini. Dan kita masih menanti apa yang akan diberikan oleh 25 polisi ini tadi dan 15 handphone yang ditemukan. Kita baru saja melihat bahwa kepolisian Republik Indonesia akhirnya memilih tikungan yang tepat. Jika sebelumnya selama beberapa hari kemarin mungkin kepolisian Republik Indonesia ini sedang dihadapkan kepada jalan yang bercabang. Nah kita akan tahu bahwa jalan yang dipilih ini adalah jalan untuk memperbaiki kepolisian Republik Indonesia. Dan menemukan momentum untuk bisa menunjukkan kepada masyarakat apa yang mereka janjikan dalam citra mereka dan mengwujudkannya secara nyata. Saya akan melihat di sini bahwa banyak kepala yang akan terpenggal nanti. Dan walaupun ini semua adalah sebuah chain of command atau komando, maka seharusnya siapapun yang terlibat ini tidak melanggar kode etik yang harusnya mereka sudah ketahui. Bayangkan tidak ada garis polisi di TKP. Semua alat elektronik untuk membantu melakukan penyidikan ini hilang begitu saja. Dan semua baru diumumkan beberapa hari setelah kejadian ini berlangsung. Maka ini seperti wake up call. Dan mereka yang dianggap tidak berkompeten akan disingkirkan. Saya melihat bahwa sidang yang akan berlangsung ini akan berlangsung lama karena ada banyak dakwaan berlapis yang akan terjadi di sini. Banyak orang-orang yang berperan berbeda yang akan dikenakan juga dakwaan jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan melakukan tindakan pidana. Jika ternyata terbukti menjadi obstruction of justice atau orang-orang yang berusaha untuk menghalangi ditegakannya keadilan. Seperti kita ketahui semua ini terkuak sejak pasal yang dikenakan kepada Baradae adalah pasal tentang sebuah tindakan yang melibatkan orang lain yang menyuruh atau menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi orang yang lain. Ini ada di konten saya yang sebelumnya dan ada di mana-mana di konten Youtube yang biasa kalian saksikan. Dan semua yang terjadi ini saya melihat sebenarnya terjadi karena emosi yang tak tertahan. Satu hal yang seharusnya jika bisa dipilih jalan yang tepat, damage-nya tidak akan sebesar ini. Tapi sepertinya keputusan personal yang sangat emosional harus menghasilkan banyak kepala yang terpenggal seperti saat ini. Dan saya pikir apa yang diduga oleh masyarakat dan selama ini dikira-kira itu sebenarnya tidak terlalu meleset juga. Dan kita nanti akan ditunjukkan bahwa nah kan, betul kan, itu memang akan terjadi. Memang ada upaya untuk menutupi ini dari para pelaku dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tetapi komitmen Kepolisian Republik Indonesia ini akan terus dilakukan dan semuanya akan dikuak seterang-terangnya. Saya masih tetap melihat sebuah pengakuan yang heroik ini akan terjadi dan kita sedang berjalan mendekati momen tersebut. Ini akan jadi satu hal yang sangat menggembarkan, di mana orang tersebut akan mengakui hal yang dilakukannya. Dan ini akan terjadi yang seharusnya terjadi lama sebelumnya. Kita akan tunggu kapan tanggal mainnya. Walaupun lama saya melihat bahwa semua ini akan selesai di akhir tahun. Dan kita akan tahu bahwa apapun yang akan terjadi, apa yang saat ini dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Kapolri kita, Bapak Listio Sigit. Ini adalah sebuah hadiah terbesar bagi negara Indonesia saat ulang tahunnya nanti di bulan Agustus ini. Mari kita dukung penguakannya, kita kawal terus kasus ini dan kita doakan yang terbaik untuk instansi yang akan selalu melindungi dan mengayomi kita dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Terima kasih, sampai jumpa dan salam. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.